Intro Selamat datang di pertemuan week kelima Matakulia Advanced Native Mobile Programming Jadi topik kita minggu ini adalah tentang Volley and Gason Sebelum kita masuk tutorial Saya akan membahas konsepnya terlebih dahulu yakni Volley, Gason, dan Endpoint API Volley seperti yang Anda pernah pelajari di Matakulia Native Mobile Programming adalah merupakan library HTTP yang memudahkan kita untuk melakukan koneksi ke Endpoint API ke REST API backend secara mudah dan cepat Volley punya banyak fitur salah satunya adalah Multiple Concure Network Connections artinya kita bisa menjalankan berbagai macam request ke Backend API lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan kemudian yang akan kita gunakan adalah fitur Cancellation Request API yang memungkinkan kita untuk meng-cancel request pada saat requestnya masih ongoing gitu ya jadi kita lihat caranya oke kenapa saya menggunakan Volley? karena Volley ini didukung oleh Google itu sendiri ya alternatifnya Anda bisa juga menggunakan retrofit yang punya kesamaan dan fungsi yang mirip dengan Volley kemudian kita akan mengeksplore penggunaan JSON library JSON library JSON merupakan library yang sifatnya menjalankan desentralisasi atau sentralisasi JSON object menjadi objek yang lain objek yang berbeda dalam kasus kita ini nanti kita mau mengkonversi dari JSON string menjadi array of list of student menjadi array yang berisikan kelas objek-objek dari kelas student oke kita akan pakai ini ya nah JSON ini memiliki dua metode simple yakni to JSON dan from JSON to JSON itu untuk mengkonversi dari objek-objek di kelas code line kita objek-objek code line kita menjadi JSON structure menjadi JSON string dan sebaliknya from JSON itu mengubah dari JSON string menjadi objek-objek di kelas code line kita objek-objek code line kita oke dan kita akan lihat ya kemudian kita akan juga menggunakan serialized name annotations yang ada di dalam JSON ini adalah suatu cara untuk memappingkan antara field-field yang ada di kelas student kita dengan field-field yang ada di hasil JSON-nya terkadang nama field-nya tidak sama oleh karena itu kita butuh serialized name ini untuk memappingkan kemudian yang terakhir ada endpoint API ini merupakan end-to-end communication channel yang bisa berupa alamat URL tertentu yang bisa kita kunjungi dimana URL tersebut menyediakan data JSON yang pada akhirnya kita akan consume kita akan gunakan kita akan baca datanya lalu kita pakai di dalam app oke cara membuat endpoint API sama seperti yang dijelaskan di matakulai native kita bisa gunakan berbagai macam cara misalkan menggunakan PHP ya akses query ke database kemudian mengoutputkan dalam bentuk JSON oke langsung aja kita masuk ke tutorial teman-teman untuk mengerjakan tutorial silakan buka kembali project Anda minggu lalu oke kita akan mengubah sedikit projectnya ya jadi yang pertama adalah kita akan mengimplementasikan library volley untuk menggantikan program-program yang sifatnya hardcode ya program yang sifatnya hardcode saya tunjukkan sebentar di student list fragment maaf bukan di student list tapi di list view model kita punya program hardcode ini kan ya jadi kita pakai data yang kita ketik manual di dalam programnya nah kita akan replace dengan data yang aktual dari server oke kita akan coba juga menggunakan JSON library untuk memappingkan data JSON tersebut ke list of student kita dengan mudah kemudian kita bagian terakhir kita akan mengimplementasikan refresh layout actions yang artinya kita bisa vertically swipe ya swipe secara vertical dari atas ke bawah untuk mereload ya mereload isi recycle view ini kembali oke atau apapun yang terlihat di layar oke pertama-tama kita mau kasih permissions internet karena volley itu butuh internet access ya disini anda bisa akses manifest di bagian atas applications anda tambahkan user permission internet seperti itu oke kemudian yang kedua adalah kita mau lihat dulu endpointnya seperti apa sih gitu ya silahkan anda buka di browser langsung akses http rtvg2solution.com slash student.php kemudian di copy paste ke json viewer stack hue untuk melihat strukturnya dengan lebih jelas oke kita coba aja teman-teman ya http adv ya itu ya student.php nah ini adalah data JSON dari endpoint API kita untuk jelasnya kalian bisa buka jsonviewer.stack.hu copy paste jsonnya tadi kemudian tekan viewer disini untuk melihat dengan jelas oke seperti yang anda lihat disini apa punya kemiripan ya kemiripan dengan kelas yang kita punya ya di student class ya misalkan id dengan id name dengan student name bird of date dengan pod phone dengan phone dan foto url juga sama namun anda bisa lihat ada ketidaksamaan ya nama field misalkan name ini tidak sama dengan student name walaupun maksudnya sama bird of date juga sama foto url juga sama seperti itu oke selanjutnya 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 model data JSON yang akan kita load selanjutnya yang penting untuk dibikirkan adalah tentang clear text ya clear text traffic ya pada defaultnya untuk Android Oreo ke atas operasi operasi sangat tidak menginginkan aplikasi mengakses url yang tidak secure yang tidak HTTPS dan ini dianggap sebagai hal yang illegal hal yang berbahaya sehingga app anda bisa immediately terminate atau crash ya kalau anda akses non-HTTPS sehingga solusinya walaupun ini solusi sementara ya sampai kita memperbarui server kita menjadi HTTPS adalah menambahkan ini ini hanya sekedar solusi sementara walker road yakni user clear text traffic true untuk mengizinkan aplikasi kita mengakses non-HTTPS atau non-secure sources ke aplikasi kita dan ngambil datanya oke jadi tambahkan di dalam application tag Android users clear text traffic clear text traffic true oke kemudian selanjutnya adalah kita mau implement dua dependensi ini anda kopas aja dari slide oke ke dalam build gradle yang modul anda ini adalah dependensi untuk library foley dan gson oke sing now jangan lupa dan tunggu beberapa saat oke sambil nunggu saya jelaskan kembali selanjutnya nah sekarang kita mulai memanggil json ya memanggil foley maksudnya kita buka list view model list view model ya kita tambahkan dua variable baru ya yang pertama adalah variable tag dan ini anda isi dengan string random sebebas mau diisi string apa karena variable tag string ini digunakan untuk sebagai identifier atau identifikasi sebuah string request yang akan dijalankan lewat foley kita perlu mengidentifikasikan string request tersebut setujuannya nanti untuk fungsi cancel untuk fungsi menghapus string request string request bisa dihapus bisa di cancel apabila kita sudah tandai dengan suatu tag ya oke karena saya hanya punya satu request sehingga saya hanya perlu siapkan satu saja tag disini kemudian kita juga punya ini harusnya fold cukup kemudian kita punya for queue yang merupakan objek dari kelas request queue a new label ya new label seperti ini kemudian nanti kita akan initialize di dalam refresh oke masih ingat ya fungsi refresh ini gunanya untuk mereload data dari sumber manapun bisa dari apa namanya dari external ataupun dari internal oke kita hapus isi refresh ya kita tidak perlukan isi refresh nya kemudian yang hardcode tadi kemudian kita mengubah sedikit isinya dengan pertama loading nya loading error nya kita set menjadi false karena kondisi awal belum error masih ingat ya LDLD ini artinya live data artinya suatu variable yang sedang diamati di observe oleh orang lain oleh objek yang lain dalam kasus kita ketiga variable ini diamati oleh si fragment list oke kemudian kita juga membuat loading dan LD nya dot value sama dengan false bentar ini logik saya salah atau benar ya oke sebentar oh iya kelihatannya logik saya salah teman-teman ya jadi loading saya akan ngikutin ini aja deh saya akan ngikutin si slide ya jadi ini loading dan true oke mungkin namanya jangan loading dan tapi loading LD ya loading LD value sama dengan true artinya sedang loading kemudian yang di list fragment berarti logiknya harus dirubah juga ya ini tadi loading tuang loading LD kalau true ya artinya dia sedang loading maka ini kebalik ini harusnya visible ini kan ya artinya kalau dia sedang loading maka recycler view nya dihilangkan tetapi loading progress bar nya di munculkan kalau tidak sedang loading atau loading nya selesai maka ini kita hilangkan dan ini kita tampilkan ya begitu ya teman-teman kalau anda sudah terlanjur menggunakan loading dan anda ingin go along masih ya tidak apa-apa ya no problem ini berarti di set menjadi false ya teman-teman ya tapi disini saya akan mengikuti yang dislike oke selanjutnya adalah baik selanjutnya adalah menginitialize si volley ya menginitialize si queue nya ini oke caranya adalah queue sama dengan volley dot dot new request queue perhatikan disini ada yang error ya dia minta si request queue ini minta objek konteks yang ini jadi masalah kenapa karena kita tidak punya akses di objek konteks kita ini dan solusinya memang ada banyak ya anda bisa mempastingkan konteks objek ke list view model atau solusi yang kedua ya kalau anda memasingkan objek konteks model ke list view model maka gawatnya adalah list view kita akan tergantung dengan konteks objek yang biasanya dimiliki oleh main activity fragment dan sejenisnya oke sehingga menyebabkan tidak MVVM lagi ya ingat ya list view model itu harus berdiri terlepas dari segala macam view yang ada ya jadi dia sebenarnya tidak mengenal view jadi tidak boleh passing konteks di sini alternatifnya yang selanjutnya adalah solusi dari android sendiri ya ternyata view model ini punya keturunan yang lain punya anak begitu ya namanya android view model yang bisa punya akses menuju konteks jadi anda ketik android view model ada satu yang di passing yakni applications ya object applications bukan mengacu ke activity tertentu bukan mengacu ke fragment tertentu tapi the whole thing di applications kemudian kita bisa call disini disini get applications ya dengan demikian kita bisa akses konteks objeknya dari get applications supaya voluenya jalan selanjutnya kita punya url yang dituju tentu saja ke http tanpa s adv dot jitu solution dot com slash student dot php seperti ini man-man ya selanjutnya kita akan ini ya menjalankan atau membuat string request string request sama dengan string string request punya voli dia punya empat parameter parameter pertama adalah request dot method dot get atau post terserah kita import dulu hati-hati kalau mau import pilih yang voli request voli parameter kedua adalah url yang mana parameter ketiga adalah response success parameter keempat adalah response kalau gagal atau error dan bentuknya parameter response success dan gagal ini bentuknya adalah lambda function jadi Anda buat kurung-kurawal ingat ya lambda itu pasti punya dua parameter sorry dua hal yang pertama adalah parameternya apa dan diikuti panah kemudian isi fungsinya apa saya enter ini juga sama parameternya apa dan isi fungsinya apa karena parameternya cuma satu yang voli error juga bisa kita ganti dengan it demikian pula ini juga bisa diganti dengan it itu artinya hasil dari jsonnya hasil apapun yang diambil dari server maksudnya dan bentuknya pasti string oke tapi sebaiknya diganti sama dengan response lebih jelas panah kemudian kita pasti tahu bahwa response ini adalah file json string kalau perlu Anda bisa lakukan log.d show volley result response dot to string kalau perlu Anda bisa panggil ini untuk mencermati isi dari volley-nya isi dari response-nya ataupun Anda bisa panggil ini untuk melihat apa error-nya apa gitu ya it dot to string oke jadi ini response sukses ini response error oke baik response sukses maupun error sama-sama loading progress bar-nya kita set jadi false hilangkan ya kan disini juga hilang loading ld dot value sama dengan false tapi untuk error-nya karena ini error maka loading error ld-nya sama dengan true ada error begitu kan untuk yang error nah untuk sukses maka berikutnya yang akan kita lakukan adalah ini memparsing data dari response oke response itu akan berisi data json string mungkin masih ingat di mata kuliah native mobile programming kita memparsing json ini secara manual menggunakan kelas json array atau json object ya dan solusi ini butuh perhatian khusus butuh ekstra hati-hati butuh lihat benar-benar dan rawan error teman-teman ya jadi solusinya saya kasih yang lebih mudah yakni menggunakan json yang tujuannya adalah men-serialize kan mengkonversikan secara otomatis dari json string menjadi apapun yang kita inginkan dengan catatan nama field-nya harus sama ya dan tipenya juga harus sama oke contoh anda punya json satu biji student maka anda konversi menjadi satu objek student kalau anda punya json array of array of student banyak gitu kan student-nya maka anda siapkan juga penyimpanannya dalam bentuk tipenya adalah array of student juga jadi harus match seperti itu oke karena ada sesuatu yang gak match teman-teman yang seperti saya katakan tadi yakni nama field-nya gak match maka ini bisa terjadi error oke maka yang kita lakukan adalah kita akan menambahkan anotasi serialize name di model yang kita miliki ya add serialize name student underscore name oke kemudian kita juga menambahkan serialize name untuk birth of date terakhir kita menambahkan juga serialize name untuk photo url oke dengan demikian untuk name akan di override dengan student name jadi kalau dia checking ke jsonnya dia akan mencari student name instead of name maksud saya adalah ini jadi ini kan student name maka student name ini akan dimappingkan dengan name yang kita punya di student demikian juga birth of date akan dimappingkan dengan pod yang kita punya dan photo url disini dimappingkan dengan photo url disini oke tidak semua field harus diserialkan hanya field field yang berbeda yang diserialkan oke seperti itu selanjutnya adalah kita akan konversi langsung dengan menggunakan from json jadi json dot from json tipenya adalah list of student kenapa kok tipenya list of student ingat ya kita punya live data students ld live data yang tipenya list of student yang sedang di observe oleh student list fragment lihat ini di di observe oleh ini jadi kalau ada perubahan maka recycler view akan di update itu yang kita lakukan minggu lalu dengan demikian teman teman itulah mengapa gson tipenya list of student dua parameter yakni response which is json string dan parameter kedua adalah tipenya type token property tipe dari list of students untuk mendapatkan tipe ini caranya adalah kita pakai workaround pakai solusi akal-akalan begitu ya kita nyiptakan objek anonymous class yang merupakan keturunan dari type token of list of students tidak penting isinya lihat ya ini kosong saya tidak mengurus isinya apa yang penting saya cuma mau access dot type nya saja dot type nya saja supaya stipe ini dipakai sebagai parameter kedua dari from json sehingga from json nya bisa berjalan baik meresponse mengkonversi respons menjadi list of students oke kita lakukan itu di fungsi respons success ini as type anonymous object yang di extend dari type token yang merupakan tipenya list of student type token nya tolong di import dengan constructor kosongan isinya juga kosongan saya kita saya gak mau ngisi apapun disitu karena saya hanya mementingkan dot type nya untuk dapetin type dari list of object of list of student here oke kalau cara lain adalah anda bikin list of student sendiri gitu ya list gini kan ini juga bisa sih harus ini select enggak ya ya kayaknya harus ini ada type to type already enggak bisa oke ya jadi memang menggunakan ini ya caranya oke nanti saya cek cara lain apakah ada tapi ini cara yang tercepat oke kemudian kita gunakan gson untuk memanggil oke diimport dulu supaya metodnya muncul kalau di enggak diimport enggak muncul metodnya from gson tipenya adalah student list of student jadi kita mengharapkan kita memberitahu tepatnya kita memberitahu bahwa json string yang kita baca ini array of student begitu ya list of student jadi disini kita masukkan parameter pertama yakni array of sorry json stringnya apa yakni response ini dan tipenya apa type seperti ini lalu kita simpan hasil outputnya ke dalam sebuah variable misalkan result begini ya variable result ini pasti berdiple list of students sehingga dengan gampang kita bisa mengubah mengupdate tepatnya value dari live data students menjadi result live data students menjadi result oke seperti itu ya jadi kita konversi response json string menjadi list of student hasilnya disimpan ke dalam live data nya student dan akan mengupdate fragment list nantinya oke langkah selanjutnya yang biasanya kita lupa biasanya ini sering lupa yakni menambahkan string request ini ke dalam queue ya queue.add string request dan sekaligus anda kasih tag kita kasih tanda karena di slide selanjutnya adalah kita mau hapus ya kalau terjadi on clear ya begitu ya jadi ada suatu kasus dimana ada ongoing request volley yang sedang jalan ke server tapi tiba-tiba observer nya itu hilang atau mati atau destroy atau berubah masuk backstack dan sebagainya dengan demikian kalau itu yang terjadi maka memori yang terpakai untuk membuat koneksi ke server tadi bisa dilepas supaya bisa dipakai di tempat lain ya ini untuk mencegah memori leak yang pernah saya singgung-singgung caranya adalah anda panggil override on clear on clear ini merupakan fungsi dari view model yang akan dipanggil kalau observer nya dalam posisi inaktif observer nya dalam posisi inaktif dalam hal ini fragment list nya sedang on stop atau on destroy ya dengan demikian on clear nya dipanggil dan di on clear nya disini kita akan membebaskan semua request kalau ada ya kalau ada semua request yang masih ongoing yang masih nyantol yang masih berjalan kita cancel semua ya cuman untuk menandai cancel all ini untuk menandai maka kita harus kasih android nya tanya gitu kan string request mana yang mau di cancel ya string request yang ada tag nya tag gitu ya jadi akan meng-cancel semua string request yang ada tag yang ini ya fully tag oke jadi itulah gunanya tag disini adalah ya teman-teman untuk menghapus ongoing string request oke langsung aja kita akan coba play teman-teman disini saya akan pause saya akan kembali setelah launching oke installing launching launching activity dan anda lihat ada loading bar yang muncul oke yang menandakan volume nya sedang jalan untuk retrieve data nah ini muncul ya cuman ini kelihatannya ada yang sedikit salah di layout nya sebenar layout yang list item ya apakah jangan-jangan saya belum meng-constrainkan gambar ini ya sebentar saya cek dulu gambar ini ya mestinya sudah di-constrainkan oke ini kayaknya di-constrainkan kesana ya di-constrainkan kesana ID nya sudah ke atas kah oke sudah mestinya oke kita coba lagi ya teman-teman launching launching activity dan loading nya luncur lagi dan hasilnya ya ini benar ya tadi detailnya lupa saya constraint kan ke atas oke ya jadi yang anda lihat disini adalah data yang diambil dari endpoint API server di server di eksternal dan kita menggunakan volley dan gson untuk memudahkan kita melakukan konversi ya selanjutnya adalah ini saya tutup dulu oke selanjutnya adalah tentang refresh swipe refresh actions jadi bagaimana caranya kita mengimplementasikan loading content ya merefresh content dengan cara menswipe dari atas ke bawah oke lama-lama yang harus dilakukan adalah kita men-set ID memberi ID untuk swipe refresh layout jadi anda buka kembali fragment student list oke disitu ada swipe refresh layout anda klik diberi nama refresh layout enter ya refresh layout kemudian di student list fragment di bagian on view created anda panggil refresh layout dot set on refresh listener set on refresh listener hal pertama yang utama yang dilakukan adalah merefresh view model ya jadi dengan merefresh view model maka volley-nya dipanggil lagi ya kan volley yang ada di sini dipanggil lagi dan apa ini ya akan mendapatkan data terbaru dan mengupdate kontennya mengupdate apa ininya recycle view-nya supaya kelihatan terbaru oke kemudian kita perlu menghilangkan recycle view-nya karena posisinya sedang refresh kita menghilangkan text error kalau muncul view gun tapi kita nampilkan progress load-nya atau progress bar-nya view visible oke dan yang terakhir kita mau sembunyikan si loading progress dari refresh layout-nya ya karena posisinya sudah kita load sedang di load jadi progress-nya ini kita hilangkan oke kita akan jalankan lagi teman-teman apa program yang ini ya saya akan pause disini kita kembali setelah launching launching activity dan tunggu beberapa saat untuk loading data awal ya oke kemudian saya akan menjalankan swipe refresh dengan menarik dari atas ke bawah sampai muncul loading bar-nya seperti itu lalu kita lepas nah yang terjadi adalah refresh layout-nya sorry view model refresh-nya dipanggil lagi dan mereload data teraktual dari endpoint API dari server ya kalau Anda amati ya loading awal memang lama tapi berikutnya kalau Anda swipe begini ini kelihatan cepat sekali ini kenapa karena cara kerja volley adalah dia pakai gates ya dia menyimpan data yang dia sudah load sebelumnya jadi volley akan ngecek url-nya sudah pernah diakses nggak sebelumnya ini kayak browser gates pada umumnya gitu ya teman-teman jadi dia akan ngecek apakah data ini sudah ada di gates dia sebelumnya kalau ada dia akan load langsung tanpa perlu connect lagi ke server itu ya itu good things about volley oke jadi ini cara mengimplement mengimplement swipe refresh dan Anda bisa lihat hasilnya oke sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan pada minggu ini teman-teman nanti di next next meeting kita akan lihat caranya loading gambar kemudian bagaimana memanggil volley lagi untuk hal yang sama pada student detail oke jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui email atau hangout terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu lagi sub indo by broth3rmax